Kamu itu cuma pakai daster, kamu itu kayak emak-emak berdaster yang udah punya anak dua Dan ini apa? Kamu pegang berkas kayak gini, mau dibuat apa? Dibuat bungkus kacang Nih Masih gak denger telinganya? Pergi! Iya, saya denger Kalian gak usah teriak-teriak di deket saya Gak usah tarik-tarik saya kenapa? Saya pakai daster kenapa? Hah? Terima kasih telah menonton! Bunda Iya ya? Mungkin ayah nanti malam, agak malam pulangnya Kalau bunda mau makan, makan aja ya tanpa ayah Soalnya ayah masih janjian sama Pak Johan, sama Pak Rahmat, dan juga sama Pak Arjasa Oh, yaudah deh kalau gitu nanti bunda makan malam sendirian Tapi kalau bisa, ayah sempetin makan di rumah ya sama bunda Tapi gak kasian sama bunda udah masak, disuruh makan sendirian Iya bunda Ayah akan bakalan pulang cepat, demi makan malam sama bunda Bener ya? Bener ya? Iya, janji Janji? Iya, janji Ini tas ayah, macam mata ayah Udah Udah jam setengah lapan, ayah berangkat dulu ya Setiap ya Ayo berangkat dulu Assalamualaikum bunda, gue yang cantik Waalaikumsalam ayah Setiap ya, semangat kerjaan Setiap ya 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 Loh.. Berkas-berkas ayah kok ketinggalan sih? iya berkas ayah aduh takutnya ini berkas penting ayah kan mau ketemu banyak klien nanti kalau dibutuhkan gimana ku anterin aja deh yaudah deh bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama aku yakin kau ada di sana kasih dari tadi juga nyarin ojek gak ada udah capek jalan put eh Vina mau kemana Vin mau kerja Putri kamu mau kemana eh pake dasar kau pake berkas kayak gitu ini aku mau nganterin berkas eh ngomong-ngomong kamu gimana kabarnya sehat sehat put alhamdulillah kabar aku sangat sehat kamu gimana put kamu kok udah emak-emak kayak punya anak dua ya aku belum punya anak Vin tapi masih program sih program mau punya anak iya betul pasti kamu sekarang itu kerjaannya di dapur terus ya apalagi kan kamu itu berpakaian daster secara mayoritas perempuan kalau udah pake daster kalau udah gak punya anak pasti jadi pembantu pasti kamu itu dua-duanya ini ada di kamu ya emangnya kalau pake daster itu harus jadi pembantu ya Vincent tau aku kalau cewek pake daster itu hal yang wajar apalagi kalau di rumah kan emang nyaman banget pake daster di rumah kenapa sih oh iya ngomong-ngomong kamu kerja di mana makanya aku liat kamu makin modis ya iya dong cuma kalau ini motor masih mau diganti aku tuh masih mau proses kredit motor put aku itu kerja di kantor yang mewah banget dan apalagi gaji aku tuh bukan gaji main-main loh kalah semua pekerjaan-pekerjaan yang ada disini Vincent aku boleh kasih saran gak? apa? daripada kamu kredit motor nih ya mending kamu nabung dulu nanti kalau sudah terkumpul banyak baru kamu beli motor cash oh sorry 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 langsung cash gitu aku bukan tipe-tipe orang beli motor cash aku sukanya kredit karena aku nanti punya tanggungan aku gaya dulu nanti belakangan soal uang aku pikirin belakangan put yang penting gaya dulu di depan iya putri balik lagi ya sama penampilan kamu ini ini baju kamu tuh baju-baju di rumah jadi kamu itu kalau aku tau kamu mau ngantar berkas bos kamu ya hah? oh aku juga tau pasti kamu jadi simpenan bos kamu itu yang ada di rumahnya kan sekarang gitu apalagi kamu tuh penampilan kayak gini kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya aku gak pernah sekalipun mau jadi simpenan orang aku udah punya suami kamu kalau ngomong jangan teriak-teriak gak enak didengenin orang ya gak apa-apa dong emang nada volume suaraku kayak gini putri Fina Fina kenapa sih? kamu ini temen aku tapi kamu itu sekarang berprofesi sebagai pembantu di rumah majikan kamu itu emang kamu itu gak bisa cari pekerjaan lain ya? aku bukan pembantu Fina aku udah bilang kan aku bukan pembantu kamu ini kenapa sih? terus-terus kamu ceritain sama aku kamu itu gimana kerjanya? pasti kamu itu masak-masak ya terus kamu itu ngepel kamu bersihin rumah rumah gitu ya? iya kalau pekerjaan itu mah tiap hari aku kerjain kan sebagai seorang istri aku wajib melakukan semua pekerjaan rumah dan juga melayani suami aku gimana sih Fina? kamu belum nikah ya? belum karena aku itu masih sibuk kerja daripada kamu kamu itu udah nikah tapi putri si lihat tuh dari bawah sampai ke atas kamu itu gak ada modis-modisnya Fina kamu itu udah punya suami ya pasti suami kamu itu gak bisa bahagiain kamu buktinya suami kamu itu gak bisa beliin kamu itu baju yang modis suami aku itu bukan gak mampu beliin aku baju yang modis tapi aku yang gak terlalu pengen hidup terlalu glamor aku tuh gak mau aku lebih seneng sederhana seperti ini yang penting kita pakai baju yang sopan emang apa urusannya sih sama kamu? dari tadi yang ngeselin mulu makanya kamu itu nikah biar tau rasanya kamu tuh mengurusi rumah tangga siapa kamu berani nyuruh-nyuruh aku nikah? orang tua aku aja gak berani nyuruh-nyuruh aku nikah terserah akulah put dengerin aku ya kamu siapa udah ngatur-ngatur aku dari tadi? kamu mengomentari kehidupan aku sedangkan kamu juga gak mau dikomentari kehidupan kamu ya kan? iya aku komentari kehidupan kamu karena apa? karena kehidupan kamu itu gak pantas buat dilihat orang-orang kamu itu berpenampilan kayak gini apalagi kamu tuh bukan di rumah kamu kamu berada di jalan umum kayak gini pakai baju kayak gini apa? aku masih begitu selama aku pakai baju kayak gini itu kamu gak usah banyak komentar kamu kalau gak suka ngeliat aku yaudah gak usah dilihat kok repot sih wah aku punya mata yaudah matanya digunakan untuk melihat dan parahnya lagi aku menemukan pemandangan yang tidak enak buat dilihat mata kamu tuh siur ya kamu ngeliat pemandangan yang lain itu banyak kenapa harus memandang aku? berarti kan aku objek yang sangat bagus untuk kamu lihat ya kan? eh salah kamu bilang mata aku siwer aku cuma melihat dulu wanita yang sangat terpopuler sekarang kehidupannya sangat-sangat memperhatinkan nih 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 susah ya kalau ngomong sama orang yang pendidikannya tuh minus minus banget cuma tampangnya doangnya yang cantik otaknya kosong tapi sekarang siapa yang terbukti? katanya kamu itu wanita cantik pinter terpopuler tetapi sekarang jadi emak-emak berdasar anak dua bahkan dikalahkan sama aku yang otaknya itu minus eh kamu punya telinga dua itu dipake jangan cuma buat perhiasan aku udah bilang aku belum punya anak kamu denger gak sih? telinga kamu itu masih berfungsi dengan baik gak sih? kalau emang udah gak berfungsi kamu jual aja deh di pasar loak ya dan lagi aku pake dasar gae gini ini karena aku sudah berkeluarga aku udah punya suami daripada kamu gak laku-laku jadi perawan tua eh perawan tua perawan tua gak apa-apa aku jadi perawan tua aku gak nikah yang penting kebutuhan aku semua pakaian aku itu bagus aku gak kayak kamu yang buru-buru nikah tetapi punya suami yang mampu memberikan pakaian yang cuma duster Vina Vina semua yang kamu punya itu gak berguna kalau kamu itu gak laku-laku oh aku tau kenapa kamu gak laku-laku karena kayaknya kamu emang gak pantas ya buat cowok-cowok maksudnya sih cowok-cowok baik gitu kalau cowok-cowok gak baik ya mungkin mau sama kamu eh ngomong apa kamu? marah ngomong apa kamu barusan? ngomong aku itu gak laku iya ngomong aku ini gak ada yang mau sama aku ha eh pikiran kamu itu ada dimana? kamu bisa mikir kan aku itu wanita karir aku itu cantik aku itu punya pakaian modis secara lelaki itu bukan gak ada yang mau sama aku tetapi ngejar-ngejar aku semua dan satu lagi daripada kamu kamu itu cuma pakai duster kamu itu kayak emak-emak berduster yang udah punya anak dua dan ini apa? kamu pegang berkas kayak gini mau dibuat apa? dibuat bungkus kacang nih eh Finn kamu kok makin kurang ajar sih? awas aja ya awas aja setelah ini kalau kamu ketemu sama aku lagi aku akan buat kamu nyesel emang aku pikirin? enggak udah ada putri haa pak berkas berkas ayah gak lecek gara-gara si Vina ayah maafin bunda ya aduh tapi gak rusak kan? enggak deh kayaknya enggak ada yang rusak ini udah jam berapa ya? aduh aku harus buru-buru kanter ini ke ayah ada ojek enggak ya? jalan aja deh ayah 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan satu lagi Terima kasih telah menonton Aku itu disini itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati aku taruh mana ya saya ingat aku, aku bawa aku taruh tas tapi di tas gak ada apa mungkin ketinggalan di meja ya jangan-jangan di mobil ya 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 siapa tau ada di mobil gak ada pasti ketinggalan di rumah nih mana aku sekarang sebentar lagi mau rapat lagi kalau gak ada berkes-berkesnya gimana aku telepon bunda aja kak bunda kemana sih bunda hanket bunda nah nah udah 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 berhenti di depan berhenti di depan ya disini aja makasih ya iya mbak maaf ya mbak helmnya cuma satu oh iya gak apa-apa iya mbak lain kali bawa helm dua baik-baik mbak ya hati-hati assalamualaikum waalaikumsalam untung aja ada ojek coba aja kalau aku tadi gak ketemu sama mas ojek itu mungkin yang segini aku masih jalan kaki dan berkes ini mungkin belum sampai kak ya permisi mas iya mbak ada kepentingan apa ya mbak sehingga mbak datang kesini saya mau ketemu sama pak Ferry pak Ferry ada pak Ferry? iya oh mbak pembantunya silahkan masuk mbak pembantu makasih ya mas ya sama-sama mbak pembantu emang setel aku setel pembantu ya tadi ketemu Fina aku dikira pembantu sekarang juga dikira pembantu ah ada-ada aja deh emm mas permisi permisi mau tanya ruangan pak Ferry dimana ya oh siapa ya pembantunya ada perlu atau kepentingan apa ya sehingga datang ke kantor sini ah pembantu oh gini mas saya mau mengantarkan berkas pak Ferry nya ada tapi kan oh iya kalau pak Ferry ada cuman kalau pak Ferry di jam-jam segini ini dia menemui klien-klien penting jadi gak bisa diganggu oleh semacam pembantu seperti mbak lebih baik mbak jika ini apa maka dari itu mas saya mau mengantarkan berkas ini siapa tau pak Ferry butuhkan untuk bertemu dengan klien gitu ah anda ini sok tau bahwa ini mungkin ini hanya absen saja mbak absen apaan sih perasaannya emang berkas-berkas buat ketemu klien deh ini perjanjian kerja kan kalau memang gak ada yang penting mbak mending keluar saja hanya seorang pembantu dilarang masuk kesini mbak maaf mas tapi saya benar-benar ingin bertemu dengan pak Ferry karena ini berkasnya sangat penting anda ini punya kuasa apa sehingga seorang pembantu seperti anda menginginkan bertemu dengan pak Ferry saya sudah bilang kan saya membawa berkas penting dengar gak sih pak Ovi hanya asen saja pak Ovi lagu gimana bu oh ibu ini bu kita kedatangan pembantu pak Ferry dia ngotot bu ingin bertemu dengan pak Ferry padahal pak Ferry kan banyak klien pentingnya bu banyak rapat hari ini bu Ovi bagus kamu ngomong seperti itu sama wanita ini jadi aku gak perlu ngejelasin lagi siapa wanita yang berada di samping aku kamu jadi pembantu ibu kenal sama pembantu ini bu kenal banget kenal jelas dia itu ngotot dia bu ngotot bu ingin bertemu dengan pak Ferry permisi saya disini mau bertemu dengan pak Ferry saya gak ada keperluan sama kalian berdua paham eh pembantu kurang ajar seenaknya kamu yang ketemu sama bos kita kamu disini sebelum mau ketemu sama bos kita kamu itu harus melewati karyawan-karyawan tingginya seperti aku contohnya dan bener apa yang dikatakan kamu tadi kamu bakalan ketemu lagi sama aku tetapi di tempat kerja aku nih berkas kamu itu berkas apa ini kan tadi udah dibuang ini tempatnya kacang kan nih berkas aku super tebel udah-udah aku gak peduli kalian berdua ini disini siapa aku gak peduli yang aku butuhkan aku ketemu sama pak Ferry nantikan oh pak pak Fero ini pak pembantu ini ngotot ingin bertemu dengan pak Ferry seorang besar disini betul pak mikir-mikir dulu memang pembantu dari mana mbak maaf pak saya ini bukan pembantu saya kesini mau ketemu sama pak Ferry karena berkas penting untuk bertemu klien itu tertinggal jadi saya harus bisa menyampaikan berkas ini langsung kepada pak Ferry mbak yang saya pertanyakan mbak pembantu atau bukan saya kan sudah jawab saya bukan pembantu terus kalau kamu bukan pembantu kalau kamu pakai daster seperti ini terus apa sekretaris ya memangnya apa yang salah dengan daster saya ada yang salah Putri harusnya kamu tuh kalau lagi mau keluar rumah kamu tuh ganti pakaian kamu dulu jangan kamu tuh berpakaian kayak gini emapan terus ya pakai daster itu datang ke kantor kalau aku masih ganti baju aku bakalan telat karena berkas ini yang paling penting kalau aku masih ganti baju aku masih make up masih ini itu ini berkas nanti keburu hilang paham hah hilang put kamu itu ngomong seakan-akan kamu itu jadi istrinya Pak Ferry mimpi kamu jadi istrinya Pak Ferry berarti kamu kenal Bu Fina sama wanita ini kenal Pak Fero dia itu teman kuliah saya ngomongnya aja seperti istri bos besar saya tadi sudah ngomong dengan sopan santun saya sudah ngomong dengan sopan santun dari tadi tapi karyawan disini gak punya aturan jangan salahkan karyawan disini kalau tidak mempunyai aturan salahnya dirimu sendiri kamu masuk kantor pakai daster kayak gini kamu dan kerapian kamu taruh dimana adakah larangan dilarang masuk kantor kalau pakai daster ada kalau ada tunjukan mana eh mbak kalau mbak orang gak berpendidikan setiap mbak itu mau melamar pekerjaan diutamakan berpakaian yang menarik bukan berpakaian dasteran seperti ini seperti ibu ibu masuk kantor lebih baik kamu pergi aja sana apa sih mbak Fero ibu ibu pantasan bu Fina kenapa mbak Fero kalau ibu-ibu seperti ini menanya sendiri iya nih mbak Fero daster daster kayak gila gak usah pegang-pegang ya daster yang murahan mbak Fero usir-usir aja wanita ini mbak berdaster pembantu berdaster yang datang ke kantor tak memakai pikirannya lebih baik mbak berdaster ini pergi daripada mempermalukan diri kamu usir aja tolong ya tolong hargai saya disini sedikit aja kalau tidak kalian akan menyesali perbuatan kalian hari ini kepada saya talk to my hand bicara sama tangan saya kamu gak pantas tapi kamu denger gak usir wanita dasteran seperti ini ibu-ibu ini baik pak aku mau kamu liat muka segi putri apaan sih kamu temen aku jadi aku tau persis tentang kamu aku gak perlu berbicara seribu kali sama wanita emak-emak berdasarkan kamu pergi cepet pergi pergi apaan sih pergi bagus gak usah tarik-tarik denger kan kalau kamu sudah diusir oleh karyawanku jangan sampai aku yang mengusir sendiri ya bunda bunda apa-apaan mereka itu bentak-bentak bunda dan mau ngusir bunda dari sini gak bisa dibiarin denger sih gak denger telinganya pergi iya saya denger kalian gak usah teriak-teriak di deket saya gak usah tarik-tarik saya kenapa saya pakai daster kenapa hah hah ayah nyapain berkas ayah ketinggalan ayah katanya mau ketemu klien ini berkasnya ketinggalan nanti kalau ayah ketemu sama klien gak bawa berkas ini terus apa bahan untuk presentasi kamu memang istri yang paling pintar cantik juga makasih ya bunda makasih aku dari tadi jari-jari berkas ini ayah sempat berpikir bahwasannya berkas-berkas ini memang ketinggalan di rumah di meja tadi karena akibat ayah buru-buru tadi tapi maaf ya ayah berkasnya lecek tadi dilemparin itu sama si Vina iya ayah baru sadar bahwasannya kertas-kertas ini kotor iya tadi Vina bilang berkas-berkas penting ayah ini itu bungkus kacang jadi Vina lempar tadi di jalan Vina iya Pak Ferry sini sebentar Vina Bapak gak usah bercanda sini sini kamu bilang bungkus kacang bukan Pak ini maksudnya proyek yang di kebun kacang kan Pak Ferry punya proyek kebun kacang baru Pak betul Pak yang mana ya kok saya gak tau ya itu di dataran tinggi dari mana Taman Krocok yang di kelapa sawit masuk iya Pak betul Pak kelapa sawit di kelapa sawit iya Pak betul Pak adakah lahan di sana yang ditumbuhi kacang Pak Ferry yang tau Pak Vina sini siapa nyuruh kamu ke belakang maju kenapa kamu seenaknya buang berkas penting ini Pak saya mau jujur tapi Pak Ferry jangan marah ya Pak sebenarnya Pak itu tadi cuma ada insiden sedikit insiden iya putri itu teman kuliah saya Pak tetapi saya tidak menyangka kalau putri yang cantik jelita ini itu istrinya Pak Ferry putri ini bagus kok Pak pakai daster pakai dress pakai apa aja cantik Pak tapi saya denger tadi kalian itu bilang istri saya dasteran jelek kalian juga mau ngusir istri saya dari sini begini maksudnya Pak ini semua gara-gara buk Vina Pak saya sebenarnya tidak tahu Pak kalau yang wanita dasteran itu Pak istri Bapak saya kira pembantu Pak ya kalian bilang istri saya pembantu enggak Pak kalian semua ini sama saja sama-sama tidak pernah menghargai orang lain enggak maksud saya Pak karyawan lainnya gimana sih mereka semua itu enggak punya etika yang benar ya bunda dari tadi dikatakan pembantu emak-emak apalah tapi bunda enggak apa-apa kan enggak ada yang luka enggak ada yang sakit enggak apa-apa sebenarnya enggak apa-apa cuma yang bikin bunda kesel itu tadi pertama bunda ketemu sama Vina di jalan ngata-ngatain bunda udah lempar-lempar berkas ayah terus masuk ke sini juga bunda masih diusir emang salah ya masuk kantor pakai daster udah-udah-udah biar ayah yang ngajarin mereka agar mereka tahu toh sopan santun dan bisa menghargai orang lain kalian iya Pak pertama berkas ini Vina buang dan hingga kotor kedua kalian sudah menghina istri saya dan mau mengusir istri saya dari kantor saya dia itu istri saya berhak dia berhak menyuruh kalian kalian suruh jongkok kalian disuruh lari atas perintah istri saya kalian itu harus turutin iya Pak gini Pak iya kan awalnya saya tidak tahu Pak takutnya wanita ini pura-pura baik terhadap Bapak karena butuh uangnya Bapak doang tapi pada orang lain dia mungkin jahat Pak cukup cukup ya kedatangan istri saya ke sini dia membawa berkas penting kamu lihat ini saya gak tahu tanpa berkas ini perusahaan kita akan diambang kebangkrutan kalian paham kalian sadar perbuatan kalian hari ini sudah berlebihan siapapun yang mau masuk ke kantor ini dengan alasan yang baik harus dipersilahkan dan harus dihargai bukan seenaknya diusir walaupun dia hanya pakai daster ke sini apalagi kesalahan kalian yang san kelewatan istri saya kalian usir ayah ayah gak perlu harus marah-marah seperti itu mereka udah keterlaluan bunda bunda itu permensuri ayah bunda itu adalah ratu ayah ayah bunda tahu tapi jaga dong emosi ayah ayah boleh kasih mereka pelajaran tapi gak harus dengan emosi seperti ini sabar ya ya mau gimana lagi bunda orang yang ayah cintai dan orang yang ayah sayangi diusir dengan karyawan ayah sendiri itu sudah tidak baik lebih baik ayah mencari karyawan yang lain yang mempunyai attitude yang tinggi dan pendidikan yang tinggi daripada mereka iya ya daripada bunda yang diusir mending ayah aja yang usir mereka gimana iya daripada ayah harus marah-marah langsung usir aja oke kalau ngomong gitu kalian iya jaman pak jangan kayak gitu pak sebenarnya kalau kalau saya tahu istri bapak pasti saya masukkan kantor pak iya pak iya pak betul jadi jika ada tamu saya yang lain datang kesini pakainya tidak rapi kalian mau sir sebelum kalian tahu seluk beluk dan identitas orang itu bukan pak dari awal mula saya ketemu pak mukanya songong pak siapa pak pak Ovi pak pak Vero pak Tina Tina pak bertiga deh pak songong kalian ini saling menyalakan ya tapi itu gak berguna bagi saya kalian mau nyalakan siapa menyalakan siapa saya gak peduli bunda iya ya ayah kasih kesempatan untuk bunda untuk mengusir mereka dari sini silahkan bunda ya bunda eh bud kamu gak kasihan sama aku bud dim emak-emak berdaster emak-emak anak dua mau ngomong ya kalian masih inget perlakuan kalian hari ini kepada saya suatu saat nanti kalian akan menyesal tapi gak usah nunggu suatu saat hari ini kalian akan menyesali perbuatan kalian kepada saya daripada kalian yang mengusir saya tadi itu gak pantas harusnya saya saya yang harus ngusir kalian bertiga dari kantor suami saya gimana fin oh iya kayaknya ada yang gak jadi kredit motor deh karena kan sebentar lagi udah jadi pengangguran ya bunda gak kasihan ya bud mau kredit motor gak usah beribet ayah mau datang kerapat gak usah beribet kalau mau usir mereka bunda usir aja atau sekalian aku panggilin penjaga gerbang itu untuk mengusir mereka untuk mengkeluarkan mereka dari sini yaudah deh Romy siapa tunggu disini udah bunda silahkan bunda keluarin unek unek bunda terhadap mereka ini yang kurang aja terhadap bunda ya ampun akhirnya ya aku dapet kesempatan dari tadi aku ngomong kalian selalu merendahkan aku hanya karena aku pakai daster dan sekarang ibu-ibu pakai daster ini bisa memastikan kalau ini hari terakhir kalian bertiga bekerja di kantor suami saya jadi tolong kalian segera angkat kaki dari kantor suami saya kalian pergi dan jangan pernah kalian kembali ke kantor suami saya alias kalian bertiga saya pecat pak tolong pak pak tolong pak semua yang terjadi semua itu atas perbuatan kalian sendiri kalian yang menanam kalian juga yang memetiknya dan sekarang kalian menanamkan kebencian di hati saya karena kalian sudah mengusir istri kesayangan saya sekarang lebih baik kalian pergi sendiri atau penjaga saya Romy untuk mengusir kalian pergi sendiri pak iya pergi sendiri tiga tiga dua ini pak berkes pak ini iya 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 satu Romy kembali ke posisinya siapa istri pak ya bukan mas pembantu kenapa dia takut juga sama bunda iya iya lah ya dia tadi juga ngantain bunda pembantu Romy yaudah dia kan juga gak tahu tapi yang penting dia tadi masih sopan sama bunda kenapa sih orang itu melihat menilai orang itu dari covernya saja ya dari cara pakaian kenapa sih gak ada orang yang pernah menghargai setiap orang saling menghargai itu kan lebih enak iya ayah sabar sabar tarik nafas dulu udah sabar lain kali ayah kalau cari kerewan yang benar yaudah bunda karena bunda ada disini dan juga bunda adalah orang yang pinter juga dan punya sarjana satu juga lebih baik bunda ikut ayah meeting huh bunda pake daster ya nanti kalau bunda dikira membantu lagi gimana udah bunda gak akan ayah sudah siapin baju yang bagus buat bunda karena bunda itu adalah ratu ayah bener nih ya yaudah ayo tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit ketika cinta bertas bih nadiku kan denyum merdu kembang kapis dadaku merangkai putih cinta garis tangan garis tangan tak bisa ku paksa walau